Ketua sahabat Jakarta yang Alhamdulillah hari ini kita memberikan dukungan ke Pak RK yang kita berharap Pak RK akan menjadi Gubernur Jakarta untuk 2024-2029 dan insyaallah akan membangun Jakarta jauh lebih maju dan jauh lebih kondusif. Karena apa? Karena kita-kita ini sebetulnya orang-orang yang selama ini mengawal Jakarta. Jadi sahabat Jakarta itu terdiri daripada para kiai, para ustadz di Jakarta dan para simpul-simpul perjuangan Jakarta. Itulah yang hari ini bertekad untuk mendukung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono karena kita ini dulunya memang mendukung Mas Anies 2017. Jadi 2017 dan kita mendukung karena Pak Ridwan Kamil didukung oleh partai yang mendukung Mas Anies di 2017. Ada aspirasi yang juga mungkin disampaikan untuk nanti kesini-kesini yang diharapkan? Ya, salah satu yang kita inginkan agar Pak RK bisa melanjutkan apa yang telah dibangun oleh Gubernur-Gubernur sebelumnya termasuk Mas Anies Rasid Mas Weni. Jadi legasi Mas Anies, ya misalnya tentang keadilan sosial itu Pak RK insyaallah akan lebih dibuat nyata, lebih konkret. Ya puji syukur Alhamdulillah, rekan-rekan media izin melaporkan hari ini, di hari yang baik ini para aktivis masjid, para ulama-ulama Jakarta yang terkabung di komunitas sahabat Jakarta yang dulu tadi diterangkan adalah pendukung Mas Anies ya sebagai Gubernur itu hari ini mendeklarasikan dukungan, supportnya tentu seperti yang saya sampaikan semua yang baik-baik dari Gubernur terdahulu termasuk program-program Pak Anies tadi diaspirasikan untuk dipertahankan dan pasti selama itu relevan dan baik saya tidak akan berubah, ngapain juga kan, udah bagus tapi izinkan, saya sampaikan di tadi ada hal-hal yang belum ada selama Gubernur sebelumnya izinkan kami menghadirkan kan program-program yang lebih berkeadilan, lebih kumanis kan tadi saya terangkan, urusan duafa, urusan lansia, urusan orang stres, urusan agama, maghrib mengaji, lain-lain itu, sehingga ini jadi contoh keberlanjutan ada perubahan-perubahan juga ada dengan era Jakarta baru karena kan sudah tidak lagi ibu kota nah beliau-beliau sangat bersemangat setelah pulang dari sini akan membuat aktifasi mengabarkan ke yang lain-lain untuk mendukung Ridho, kira-kira begitu ya karena ini relawannya keumatan ya tentu di komunitas yang sifatnya keumatan saya kira itu, jadi saya sangat bahagia bisa didukung oleh relawan-relawan aktivis masjid, Kiai-Kiai yang dahulunya mendengung Mas Anis Baswedan oke ini, kalau boleh tanyanya ke Mas Ariza ya karena saya juga sebenarnya menunggu karena teknis-teknisnya sudah diambil alih oleh Pak Ariza Patria jadi saya sebagai paslon juga posisinya pasif jadi kalau boleh kita tembuskan ke sana tapi mau buka tadi KM-nya sama Mas Sob enggak Pak Ariza aja Pak Ariza tadi dari aspirasi para Kiai dan ulama itu yang akan dibawa dan dimasukkan ke dalam program itu rencananya apa? contoh ya keharmonisan Mas Anis bersama para ulama bikin pengajian bareng di rumah dinas tadi dipertahankan kan program bantuan-bantuan rumah ibadah itu juga kita coba normalisasi jika memungkinkan tadi ada curhatan para Kiai juga bisa dibantu bantuan keuangannya sedang kita pikirkan karena mendesain Jakarta itu setengahnya gagasan calon gubernur wakil gubernur setengahnya kan aspirasi warga ya setelah itu kita sepakati untuk lima tahun jadi itu salah satu aspirasi oke terakhir saya sudah sampaikan tadi sudah WAWA-an tapi kan posisinya ada di Pak Anisnya saya hanya berdoa mudah-mudahan beliau berkenan dari sisi waktu dan dari sisi keluangan hatinya itu aja tapi belum ada terakhir ya dengan pertemanan ulama apa sih kan yang menerima setelah terbelakangi apakah ada pesan dari orang tua ya itu tadi negara ini akan tegak berdiri baik dengan empat urusan satu jika selalu menggunakan ilmunya ulama dua selalu hadir adilnya pemimpin tiga selalu hadir dermawannya orang-orang kaya dan diijabannya doa-doa du'afal nah itu nasihat syariatnya begitu maka kemanapun saya pergi ingin jadi pemimpin adil syaratnya satu harus mendengarkan apapun ilmunya dari para ulama maka saya datang ke sini menggali ilmu dari mereka oke tapi sudah ada respon beruntang tadi kan sempat bilang WAWA-an sama Pak ya kan tadi sudah saya bilang sedang menunggu terima kasih terima kasih tetap semangat dapat kutipannya lah ya buat kerjaan jangan lupa abis ini kemana kan pribadi berarti nanti malam lagi yang ketemu amakin malam jangan ketemu lagi selamat menikmati terima kasih